Terduga teroris ZA yang tewas dalam upaya penyerangan Mabes Polri Rabu lalu diketahui merupakan mahasiswa. Terduga teroris yang beraksi seorang diri ini merupakan mahasiswa Universitas Gunadharma. Sejumlah petinggi kampus mulai dari dekan dan juga para wakil rektor Gunadharma memberi keterangan berkaitan identitas dan status kemahasiswaan ZA. ZA tercatat sebagai mahasiswa Gunadharma mulai tahun 2013, namun ZA hanya berkuliah hingga semester 4. Dalam kesempatan yang sama, Wakil dekan Fakultas Ekonomi Universitas Gunadharma Budi Perijanto mengatakan selama mengikuti berkuliahan ZA memiliki nilai yang baik. Indeks prestasi kumulatifnya mencapai 3,2. Mbaknya apakah yang bersangkutan anti-organisasi? Nah, begini, kalau di Gunadharma, Ormawa, pengurus Ormawa, Ormawa itu organisasi mahasiswa, itu biasanya direkrut setelah tingkat 3. Jadi, dia kan baru tingkat 2 awal. Jadi, setara kebiasaan di kami yang bersangkutan belum bisa untuk masuk ke kegiatan-kegiatan organisasi mahasiswa. ZA terduga berlaku penembakan di Mabes Polri tercatat sebagai mahasiswa Universitas Gunadharma pada tahun 2013 hingga 2015. Sejak menginjak semester 3, ia sempat mengajukan cuti. Hingga saat itu pula, ZA tak lagi masuk kuliah hingga pihak kampus Gunadharma pun menjatuhkan status dropout kepadanya. Terima kasih telah menonton!